Kehidupan sejak dimulai, ya setelah ada lahirnya manusia ini mulai sampai sekarang ini Loh lahir anak kelahiran, maksudnya sejak mulai Kelahiran terus ber, terus mulai ngantik sampai nimbang ini mau Loh lahir, lah lah lahir, lah lahir, 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 lahir Tujuan hidup manusia itu kan mencari kesejatian hidup, gak? Bagaimana terjadi jika orang ini sudah menemukan, bahkan pada sampai pada tahap menemukan dan memahami diri sendiri? Oleh-oleh ini, sama barang oba itu gak wani, ngeterap ini salah Lalu tercetuk jari diri Ya seperti diawak di Dewi, caranya ringkasih jawabannya Bukan takut sama Allah Jadi ini ucapan, tindakan, kedahatnya Ya keseluruhan, sehari-harinya Ya apaya kita jalankan, satu-satunya harus benar Kalau mengikuti jalanan Tuhan Tembung Tuhan ini kan satu hanani Satu hanani Tuhan satu hanani Lalu ingin aneh kan, dari orang Jawa Orang spiritual seperti Mbahno Itu namanya sing darah ini sang yang tunggal Terus umat Hindu Itu namanya kitabnya wedo Umat Kristen Itu namanya gusti alai Tuhan Terus umat Islam Itu namanya ayati kursi Itu aslinya sama kan artinya Contoh Sang yang tunggal Siji hanani Hindu bisa menemukan kitab wedo Wednya sama berasal dari satu Tuhan satu hanani Ayat kursi Kursi ji hanani Mbah Niki terkait kali Asal-usul penciptaan manusia Sebelum kita lahir Dan sebelum orang tua dipertemukan dalam satu ikatan pernikahan Dan sebelum kita berada di dalam kandungan ibu Kita berada di mana Saya memujudkan diarani Adam dan Hawa Berada di Adam dan Hawa Asal dadini manungso Oh wahan anik wadah Sik memujudkan dad Ia Adam ini malu Asal dadini eme manungso kan munujudnya Dad asali bakali dadini manungso Lek wis diproses Ya semua kan proses kan Nanti denan ini kan tak roceh nih Saulan, rongulan, telungulan Petangulan, mujudnya Tidak tembung dadi Gak itu Wis Gak perlu dibalain itu Jelas kabih Lembahnya kan tuntunan ya Bukan sejarah Tuntunan Terap-terapannya wang jawa Jelas Lekita pegi Coro sembahyang ini Jadi ini urat sejarah Yang diomong nih Lekita sekarang Semua siapapun Yang mendengarkan suaranya Mbahno Ojo sebagai penonton Harus dipraktekan Harus menjadi pemain Contoh Dlok wayang ya Dalangi muapi Lekindelok ini Sini urat seneng ya Karwah Nunggu kan Tapi lekita di pemain Walaupun Gurtukan menuduk Gong le Barwayangnya Mesti untuk Bayaran Nunggu Ayo kita Jadi pemain Bik nenek asli Lekita di pendengar Nunggu disana Teteanya pinter cerita Nunggu Nunggu lo Lek di teko Nunggu Cari ini Mbahno Kan Nunggu kan Biar tidak Katanya Mbahno Mari Kita bersama-sama Belajar sama Mbahno Tuh Nah ini masih Terkait Keciptaan manusia Sejak kapan kehidupan itu dimulai Kehidupan sejak dimulai Setelah ada lahirnya manusia ini Mulai sampai sekarang ini Lelah Lelah Anak kelahiran Masuk Tersejak Mulai Kelahiran Terus Terus mulai Ngantek Sama ini Mbahno Mau Lelah Anak lahir Lelah Anak kahanan Ini Rame Kita harus Mengakui Antara ini Kewan Kewan Tetuwan Umur-umurannya Lebih tuat Kewan Dan tetuan Sama kita ini Harus mengakui itu Berarti intinya Manusia hidup ini Harus bisa Menyatu dengan alam Seharusnya Kan begitu Karena Kita berasal Dari alam Kira-kira Anak tetuan Ini Ya Anak Uripe Menung Soar Mbahno Kapa Lah Terus Menung So Mangan Tetuwan Sintukul Siti Jenar Terus Sisa Diproses Sisa Nganti Gedi Mangkanya Siti Bumi Dati Gini Dati Banyu Dati Angin Kwi Dati Napsu Alu Amah Amarah Supiah Mutmainah Proses Kakung Putri Alu Amah Amarah Rogai Ibu Mujud Rogo Supiah Mutmainah Rogai Ibu Bapak Mujud Sukmo Proses Lair Rogo Sukmo Allah Wujud Seng Penting Seorang Yang Di Atas Di Hakun Allah Wujud Gusi Allah Wujud Ini Kenyataan Wah Minta Sama Allah Silahkan Saya Pengen Dati Presiden Dati Bupanur Bupati Jalu Anggusti Allah Tak Jamin Nura Dati Eh Tapi Leng Jaluk Nang Suara Tuhan Dati Masuk Akal Kehidupan Kehidupan Manusia Tidak Lepas Dari Baik Dan Buruk Ya Itu Namanya Kinodrat Baik Buruknya Nasib Kita Ini Sebenarnya Bagaimana Proses Terjadinya Kita Dikantani Antarani Napsu Empat Itu Tadi Bisa Bisa Kita Bisa Menguasai Atau Dikuasai Kalau Bisa Menguasai Jadi Keseimbangan Tapi Kalau Dikuasai Bisa Nyusep Contohnya Ndek Nane Tak Lek Rungiso Jau Nisak Nisak Apalagi Dikaitkan Ajaran Agama Kenyataan Sengwis Beragama Mabuk Minum Ngombe Judi Berjinah Luar Biasa Lek Ratri Mokong Kondiri Aku Ranyalah Berarti Kalah Dengan Napsunya Jadi Napsu Itu Untuk Keseimbangannya Kalau Bisa Disatukan Jadi Napsu Itu Harusnya Dikendalikan Jangan Diperangi Disamakan Abang Dituruti Kuning Dituruti Reng Dituruti Putih Dituruti Ibarat Dimbangan Kayak Ini Normal Kan Lek Kira Timbangan Jep Lek Nimbangnya Kan Nguno Peripun Mbah Caranya Selaras Seimbang Semua Belajar Dan Mengikuti Ajaran Kapitayan Ajaran Agama Percaya Caru Aduh Agomo Monggo Kan Gini Mbah Ada Orang Ini Yang Sudah Berbuat Baik Tapi Nasibnya Masih Buruk Dan Masih Banyak Malapetak Kala Itu Faktor Dari Apa Tapi Lek Teko Pahami Mbah Nggak Masuk Akal Itu Bala Mbah Kepercayaan Percaya Diri Siapapun Orang Yang Sudah Laku Temen Lewat Dalam Sisi Bener Dengan Nanti Kan Tak Mongi Lek Sisi Nyusap Nyusap Urung Lindak Nek Kui Gak Kena Dibatan Nek Dalil Yes Urung Ngandel Mungkin Sampai Aku Ngelakoni Ini Tapi Urung Ini Wese Katanya Ayo Nyapak Nek Kui Dwi Ayo Nggak Percaya Itu Aku Mbah No Yes Wir Rumus Woleh Isa Dawa Aku Wese Ngene Wese Ngene Wese Ngene Apek Nggak Apek Ini Maw Isa Menyeleraskan Antarane Lahiri Arubat Ini Masih Diucapan Tak Gak Setuju Aku Lek Wih Wih Surah Setuju Wih Joranung Ngobah Dalil Yes Arpe Menteri Gusti Allah Mbak Sekedap Bagi Mereka Terus Musibah Nah Niku Merupakan Hukuman Nopo Karma Mbak Menteri Ya Bisa Dua Duanya Bisa Jadi Masuk Di Hukum Masuk Karma Jadi Menung Sosak Alam Rami Kan Di Uji Ujian Ini Mane Ujian Bukan Karma Bukan Bilek Mengarang Hukuman Hukuman Itulah Ujiannya Hidup Hukuman 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 Enak Tidak Diuji Tentang Kui Mereka Menung kodrat menungso kan kedunungan salah loh bener lelaki nodrat gimau wisora kena diampuni deh lelaki nodrat lelaki nodrat saya kena diwira dati tapi lelaki nodrat apapun yang terjadi harus wujud maksudnya mati gak kena diwira dati ya seolah-olah ya lelaki diwira dati di kolona rumah sakit kuleknya dukun kan wihah tapi lelaki nodrat itu gak bisa dianu jadi lah masalah kodrat bali ini mau orang peh yang umurnya itu gak mudah ini enggak terus yang ngenom ini awet itu enggak karena seorang yang diumur tuh balik ini ya makanya tembungin bapaknya pantes enam ya pantes tuwek ya pantes perawan ya pantes kan orangnya mau balik sih gak pantes nih berarti berarti yang mati ini ku kinudrat kinudrat terus ini kodrat ini ku numpah mbak jaringan dulu ngentikan kodrat itu sakit diwira dati tapi nih kodrat mbak jaringan hmm ya kayaknya yang tak ngomong sama aku ngawai kodrat saya ini tadi ini yang bisa ngubah nasi pemen musuh ini ya wakil diwira ya saya ini secara ekonominya bakulan nih bakul godong nah diwira kodratnya kodratnya bergodong ya bakul pitik lah itu digedek neneh di tingkatnya bakul pedus dan terus nganti bakul sapi iya 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 lalik panggah pasrah apa jaringan bakul godong selawasnya ya bakul godong sampai tuwek pak nah ini kan diwenangnya budidaya karena istiarka nah ini kodrat yang miradati ya aku bawa edewi nasib lah orang yang bisa mengubah nasib selawasnya jadi nasib lah mbak ini terkait kali konsep reinkarnasi mbak manusia ini kan hidup itu langgeng abadi abadi dan manusia yang mati akan hidup kembali mencari wadah yang baru seperti itu mbak oke ya saya ini terus nih kumbah apakah setiap janin saat dikasih roh itu ciptaan roh baru atau hanya reinkarnasi dari roh yang sudah ada kebanyakan reinkarnasi reinkarnasi saya ini nge-nge-nge-nge tak ngomong nih makanya orang mati mulai sedihnya nganti saya wadah di dalam perjalanan kalau saya wadah diharani di pengadilan nah pengadilan ini nantoknya antaranya salahik harus benerai ya oke ya kalau benerai 50 keatas bisa kembali reinkarnasi jadi manusia kalau benerai 50 kebawah ya kewet-wetan kayon termasuk kewan-kewan ini ya sudah nge-nge-nge-nge lah dari roh itu tadi mau kembali ke manusia lagi ya ada perjalanan jadi ini menung-nge-nge-nge-nge-nge diadili ngerti kelingan salah harus benerai seorang yang ini gak ngerti salah harus bener tapi dia senang kejaksaan wah iya iya jahat jahat aku jahat jahat itu kan nah terus dengan adanya sehingga kamu sadar ini mau ingin kembali apa cara nebus karena kesalahan ini roh ya enak orang dodol bakso tanpa kantelan golek penglarisan ales ngewangi kuye nganti solaris tapi gak pamri apa-apa jadi dari roh-roh yang ingin eh termasuk kemingin baik belajarlah baik tulung sih tanpa pamri cita-citanya ringkas dan nasi jadi manusia ngewangi sampai berapa lama mba no orang meninggal terus reinkarnasi dan menemukan wadah baru kalau diambil dari kepercayaan diarani kapitayan jawa sampai sembilan kali sembilan kali harus ditulis kayak menung seiki bolongan someone 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 yang itu salah yang bener kan yang 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 bener yang bener yang salah ya bener contohnya ini canggih ngomongnya salah yang ngomongnya bener ini yang ngambu salah yang ngambu bener yang ngwasi salah yang ngerungkannya salah yang orangnya bener makanya bisa ke nudrat, perlu bisa wujud alah wujud selamat menikmati